Pemirsa Yayasan Anana Marga Yoga menyelenggarakan kuliah umum dengan tema krisis global yang dilaksanakan di HHDN Denpasar. Kuliah umum untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang krisis ekonomi global yang terjadi saat ini, khususnya di Bali. Kuliah umum dibuka Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Menurut Rektor Unhi, lewat kuliah umum ini akan ada formula yang sesuai untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat Bali di tengah krisis global. Narasumber kuliah umum Prof. Mohanti menyatakan kuliah umum akan membuka wawasan dan cakrawala mahasiswa dalam menghadapi krisis global, sekaligus menyiapkan diri untuk bisa bertahan dari krisis global. Dari masalah-masalah itu yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kasih, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup maupun makhluk mati di alam semesta. Ketua Panitia, Swastina mengatakan solusi dalam menghadapi krisis global wajib disertai spiritual dan cinta kasih. Swastina berharap kuliah umum mampu memberi pencerahan dan bermanfaat dalam masyarakat. Yang terpenting adalah neo-humanisme. Jadi bagaimana pandangan baru terhadap suatu ilmu pengetahuan yang didasari oleh spiritual, itu bagaimana kita mencarikan solusinya. Terutama ini kita mempunyai pandangan yang agak berbeda. Jadi pandangan kita terhadap suatu pengetahuan, yaitu dari sisi spiritual. Yayasan Ananda Marga Yoga telah berkeliling memberi kuliah umum ke berbagai tempat di Bali. Di antaranya Undiksa Singaraja, Pura Adiluhur Kubu Tambahan, Seke Empu Kuturan, Universitas Warmadewa, serta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Yuda dan Angga, Bali TV Terima kasih. Terima kasih.